Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5 Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah Nah selama 30 menit ke depan kami berdua akan menemani kalian dalam acara Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak sebelumnya kita berkenalan dahulu Nah kalau dengan ibu pastinya kalian semua sudah kenal ya anak-anak Ibu ingatkan kembali nama ibu Ririn Wijayanti Sehari-hari ibu mengajar di SDN rangka 1 Surabaya Nah disambing ibu ini bu guru yang cantik sekali ini silahkan bu perkenalan dengan anak-anak hebat kelas 5 Hai anak-anak perkenalkan nama ibu adalah Ismi Aulia Imami Bisa kalian panggil dengan ibu Ismi Sehari-hari ibu Ismi mengajar di SDN Gading 5 Surabaya Oke sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak Nah untuk lebih semangat berdoanya kali ini berbeda Kita nyanyi dulu ya bu Ismi ya Ya biar lebih semangat ya Nah silahkan bu Ismi dipimpin untuk berdoa Oke kita mulai Satu jari kanan Satu jari kiri Digabung jadi dua Jadilah jembatan Dua jari kanan Dua jari kiri Digabung jadi empat Jadilah kamera cekrik Tiga jari kanan Tiga jari kiri Digabung jadi enam Jadilah menara Empat jari kanan Empat jari kiri Digabung jadi delapan Jadilah kelinci Lima jari kanan Lima jari kiri Digabung jadi sepuluh Marilah berdoa Nah anak-anak Marilah kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah hari ini kita akan belajar apa ya bu Ismi? Nah pada hari ini kita akan belajar tentang tema enam panas dan perpindahannya Subtema satu suhu dan kalor Betul sekali Pada pembelajaran lima halaman berapa Ibu? Empat puluh delapan sampai lima puluh empat Nah materinya adalah akibat perubahan suhu Nah sebelum pembelajaran ini kita mulai ya sudah berdoa ya Ibu ya Anak-anak di rumah tentunya sudah menyiapkan buku dan juga alat tulisnya ya di rumah Nah anak-anak tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini apa saja ya Bu Ismi? Yang pertama siswa dapat mengidentifikasi kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi panas Nah yang kedua nanti siswa dapat menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kegiatan sehari-hari Kalor ini sama dengan energi panas ya Bu ya Betul sekali Bu Dan yang ketiga siswa dapat mengidentifikasi akibat perubahan dari suhu Iya nah Bu Ismi di rumah ini Ibu Ismi pernah tidak ya membantu orang tuanya memasak gitu? Tentu saja pernah Ibu Saya pernah mencoba membantu Ibu saya memasak air dengan ukuran panci yang berbeda Bu Nah kira-kira itu perbedaannya apa saja ya energi panasnya kalau sama Kira-kira dengan ukuran panci yang berbeda tadi mana ya yang lebih cepat Mau apa matang dulu ya Bu Ismi ya? Iya kita lihat dulu dalam isi panci yang berbeda tadi Bu Nah anak-anak ya kita amati bersama ya Bu Ismi sama dengan anak-anak di rumah Nah seperti yang tampak pada layar televisi kalian hari ini kalian amati bahwa jika ukuran pancinya ini bagaimana ya perbedaannya Bagaimana ukuran panci antara A dan B ini Bu? Ukuran panci A lebih besar daripada ukuran panci B Bu Iya nah sekiranya kalau ukurannya lebih besar kalau di isi air itu manakah yang memuat air lebih banyak ya Bu Ismi? Wah tentunya yang di panci yang A Bu karena ukuran pancinya juga lebih besar sehingga bisa menampung air yang lebih besar Namun Bu apabila airnya lebih banyak di panci yang A bagaimana ya Bu energi panasnya ya? Ya jika energi apa panci A dan B ini airnya dididihkan ya Bu Ismi ya? Nah ini sekiranya membutuhkan waktu yang lama itu yang di panci A Ya mengapa ya seperti itu ya anak-anak di rumah pasti menekah ya menekah-nekah ya jawabannya apa ya? Kok mengapa yang A itu lebih membutuhkan waktu yang lebih lama ya? Nah karena di panci yang A karena membutuhkan energi panas yang lebih banyak dibandingkan dengan panci yang B Iya karena yang A ini airnya juga lebih banyak ya Jadi semakin banyak air maka energi panas yang dibutuhkan juga semakin banyak dan waktunya lebih lama Nah nah ini ya Bu Ismi ya jadi kita ulangi sekali lagi ya bahwa pada kedua panci ini isinya lebih besar ya Banyak yang A ya isi airnya ukuran pancinya itu lebih besar yang A juga Maka semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidikan air di dalam panci suhu air di dalamnya juga semakin tinggi Hal itu menyebabkan air tersebut menjadi cepat mendidih Nah sekarang kita bandingkan bersama ya manakah kegiatan berikut ini yang membutuhkan energi panas yang lebih banyak dari yang lainnya Ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya tentunya Ibu Nah disini yang pertama ada kegiatan mengeringkan pakaian yang sangat basah dengan mengeringkan pakaian yang setengah basah Nah ada lagi ketika kita mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis kemudian mengeringkan handuk masih mandi yang tebal itu Bu Ismi Kira-kira mana yang membutuhkan energi panas yang lebih banyak Tentu saja yang sangat tebal jadi mandi yang masih basah Nah yang terakhir ini ketika kita mengeringkan rambut panjang keramas setelah keramas sama rambut pendek setelah keramas Mana yang sekiranya membutuhkan energi panas lebih banyak Membutuhkan energi yang lebih panjang Nah baiklah anak-anak kita akan lanjut lagi materi keberikutnya Jangan kemana-mana tetap dalam acara belajar dari rumah bersama guruku Terima kasih telah menonton Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif dan dapat diandalkan Data utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam selub-belum perkembangan teknologi modern Khususnya di segmen internet service provider dan network access point Hai pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cua Cuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda Cua Cuit Mart, solusi tepat untuk stay healthy, stay positive and stay at home Caranya gampang sekali Cukup ambil handphone Anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang Anda inginkan Klik keranjang belanjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan Anda akan diantar kurir Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah Harga murah belanja dari rumah Hai 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 Anak kelas 5 kembali lagi bersama kami dalam acara Belajar dari rumah bersama guruku Nah sekarang kita akan memberikan materi tentang akibat perubahan suhu ya Bu Ismi Betul sekali Nah sebelum kita melangkah lebih jauh tentang suhu dan panas Kita harus bisa membedakan perbedaan suhu dan panas Iya apa saja anak-anak Pastinya anak-anak di rumah sudah tahu ya Karena kemarin sudah dibahas juga ya sama Bu Elis ya Kita ulangi lagi ya anak-anak Perbedaan suhu dan panas Untuk panas, panas itu dapat diukur menggunakan kalorimeter Sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer Dan untuk satuan panas adalah kalori Sedangkan satuan suhu adalah derajat celcius, reamur, Fahrenheit, dan Kelvin Nah pada biasanya di Indonesia itu Yang digunakan itu untuk satuan suhu yang digunakan yang mana ya Bu? Apakah ketiganya? Ya anak-anak di rumah juga pastinya tahu ya Kalau biasanya di Indonesia menggunakan derajat celcius Bu Ismi Nah perbedaan yang ketiga apa Bu? Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya Sedangkan suhu tidak dapat berpindah namun bisa naik dan turun Ya itu tadi perbedaan panas dan suhu ya Jadi suhu itu menunjukkan derajat panas suatu benda Nah energi panas itu dapat mengubah benda Bu Dengan bagaimana Bu? Dengan cara, ada dua cara di sini Yaitu yang pertama pemuayan dan penyusutan Yang pertama itu pemuayan Pemuayan itu seperti apa ya Bu Ririn? Pemuayan itu merupakan perubahan suatu benda Dengan bertambahnya panjang, lebar, luas Atau volumenya karena terkena panas atau kalor Nah kalau penyusutan Bu? Penyusutan adalah berkurangnya panjang, lebar, luas Ataupun volume karena terkena suhu dingin Nah dalam kegiatan sehari-hari kita pasti ada contoh pemuayan dan penyusutan ya Bu ya Ya betul Contoh yang pertama adalah pemasangan kaca jendela Pemasangan kaca jendela ini bingkainya dibuat sedikit lebih longgar untuk tempat pemuayan dan penyusutannya Kenapa begitu ya Bu Ririn? Oh iya ya baru tahu saya Bu Ismi kalau sebetulnya bingkain jendela itu dipasang lebih lebar ya dari kacanya ya Tentunya untuk memberikan ruang pemuayan tadi ya saat terkena panas agar kacanya tidak pecah Dan kalau kena petir yang menggelegar juga ya tidak pecah ya Nah sekarang contoh yang kedua adalah penggunaan ban sepeda motor dan mobil Nah ban sepeda motor ini atau ban mobil yang biasanya kita gunakan Misalnya untuk pergi ke mana-mana kita kan menggunakan motor yang memiliki ban Ban tersebut diisi udara yang tidak terlalu penuh ya Bu ya Iya Kenapa ya Bu kok gak boleh terlalu penuh kenapa itu? Iya ini Bu Ismi waktu saya memompah ban saya yang kempes saya naiki kan kurang nyaman ya Nah setelah dipompah sama tukang bannya itu terlalu penuh sepertinya Saya naiki juga kurang nyaman juga terlalu mengeras gitu Nah hal itu kan bisa menyebabkan kecelakaan ya Nah harusnya diisi tidak terlalu penuh karena nanti udara dalam ban ini akan memberikan ruang pemuayan ya Untuk memberikan ruang pemuayan supaya tidak meletus ya Kalau meletuskan kecelakaan nanti kita bisa berbahaya ya Bu Nah contoh yang ketiga adalah ini pemasangan kawat, kabel listrik, dan telepon Bagaimana ini kok terlihat mengendur? Apa tidak terlihat pemborosan ya Bu Ismi? Sebetulnya itu bukan suatu pemborosan ya Bu Ririn Tapi itu adalah suatu bentuk keamanan Kenapa? Karena kawat atau kabel tersebut dibuat kendor agar tidak putus pada saat malam hari Karena mengalami penyusutan Bu Ririn Jadi seperti itu ya Biar justru lebih aman ya Lebih aman Kalau terkena pohon yang tumbang juga tidak akan putus Putus, betul Nah selanjutnya ini Menuang air yang mendidih di gelas kaca ya Berbahaya tidak kira-kira Bu Ismi? Nah apabila biasanya gelas tersebut digunakan untuk air yang untuk suhunya dingin Tiba-tiba diberi air mendidih Nah apa ya Bu yang terjadi biasanya? Pastinya gelasnya itu retak Dan bisa pecah juga Bu Betul Nah itu disebabkan apa Bu? Nah karena itu ada Karena pemayanya yang tidak rata Sehingga bisa menyebabkan gelas tersebut menjadi retak atau bahkan pecah Nah jadi disarankan pada anak-anak di rumah ya Jangan menuangi gelas yang basah dingin Dengan air yang mendidih Yang baru mendidih Nanti kalau gelasnya pecah Terkena jari tangan kalian juga akan berbahaya Nah begitu Jadi sebaiknya kita harus mengerti ya Membedakan ya Antara kemoyen dan penyusutan ini Dalam kegiatan sehari-hari Menerapkan ya Menerapkannya Demi keselamatan kita juga Kita bersama Betul Nah selanjutnya Ini Bu Nah ini tuh agama Rapa? Biasanya Biasanya ini saya itu kalau Bu pergi ya Naik yang cuk-kigak-kigak-kigak-kigak Apa itu Bu? Itu kendaraan apa? Iya kendaraan apa ya Anak-anak di rumah Yang cuk-kigak-kigak-kigak itu Iya betul sekali Itu adalah kereta api Bu Ririn Nah dalam pemasangan rel kereta api Nampak di layar televisi kalian itu Bahwa pemasangannya ada celah ya Di antara kedua rel tersebut Nah celah antara rel yang satu dan rel yang lain Itu digunakan sebagai keselamatan Bu Ririn Sebagai tempat ruang untuk pemuayaan dan penyusutan Nah iya Jika nanti memue maka rel kereta api tadi tidak melengkung Betul Jadi kalau ada gerbong yang kereta yang lewat Tidak terjadi kecelakaan Masih dalam relnya Bayangkan ya kalau nanti relnya melengkung Tiba-tiba kereta apinya lewat Gerbongnya ya Akan terjadi Kecelakaan ya Sungguh Menyedihkan sekali kalau terjadi kecelakaan Nah inilah gunanya anak-anak Kita mengetahui dan mempelajari Akibat perubahan suhu ya Dengan adanya pemuayaan dan penyusutan Penyusutan Baiklah anak-anak Kita akan lanjutkan kembali ya Bu Ismi Ya Dalam segmen berikutnya Tetap dalam acara ini Jangan kemana-mana Tetap belajar Dari rumah Bersama Guruku Cat Aluminium Dari Emco Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian Saksikanlah Toksu Tabung Haji Umroh Mudahnya berhaji Bisa daftar dari rumah Cukup dengan 2.500.000 Sudah dapat porsi haji Di SBO TV Kesayangan Anda Hai 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 Kembali lagi dengan Bu Ismi Bu Ismi dan Bu Irin Dalam acara Belajar di rumah Bersama Guruku Nah tadi kita sudah belajar tentang pemuayan dan penyusutan Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari Nah disini Bu Irin Bu Irin kenapa ya Kok Agak murung Kurang enak badan Bu Badan saya ngerges semua Kemarin habis kehujanan pulang sekolah Seperti panas dingin begitu Saya was-was akhirnya ini Gini Bu Irin Saya akan coba cek untuk suhu tubuhnya Bu Irin Dengan menggunakan alat yang namanya termogan Saya ambilkan dulu ya Bu Iya Saya takut juga ya Kalau 37,5 ke atas kan berbahaya ya Bu Iya apalagi musim pandemi seperti ini ya Bu Saya cek dulu ya Bu Nah ternyata suhunya Bu Irin normal Ternyata 36,5 Alhamdulillah Jadi saya bersyukur ya Masih sehat Masih sehat Alhamdulillah Dan kita harap juga semuanya Anak-anak yang di rumah juga tetap sehat ya Bu Iya Nah selain termogan ini Bu Ismi Kalau untuk mengecek suhu badan itu menggunakan alat apa Bu Ismi Sama juga menggunakan alat termometer Termometer ini terbuat dari air raksa ya yang bagian tengahnya ya Bu Ismi Iya betul Yang bagian tengahnya di sini Itu menggunakan yang bagian kuningnya ini adalah air raksa Yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh kita Yang luarnya adalah kaca ya Kaca betul sekali Nah cara kerjanya bagaimana ini Bu Ismi Nah cara kerjanya, cara penggunaannya Termometer ini ditempatkan di lipatan tubuhnya Contohnya di lipatan siku Itu nanti kalau terkena suhu tubuh yang panas Air raksanya naik Akan naik Betul Dan disitu ada terdapat angka-angka Ini yang menunjukkan sebagai suhu tubuh kita Bu Jadi kalau sudah berhenti menunjukkan suhu badan kita ya Betul Nah kalau sudah tidak digunakan lagi Berarti air raksanya tidak akan kembali ya Itu mengalami penyusutan ya Bu Iya Apabila air raksanya naik mengalami pembuaya Nah ada lagi Bu Ismi yang termometer satunya lagi apa Bu Ismi Yang digunakan untuk ruangan Bu Ismi Iya Ini biasa saya gunakan di dalam rumah untuk mengukur suhu kamar saya Bu Riri Betul sekali Ini juga sama yang merah ini adalah air raksanya dan yang angka-angka ini adalah sebagai penunjuk Derajatnya ya Derajat Nah seperti ini Jadi cairan di dalam termometer akan naik ya Bu Ismi karena terjadi pembuayaan setelah mendapatkan panas dari tubuh Betul Kemudian cairnya akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh Lalu kalau turun Bu Ismi Kalau turun termometernya ketika termometer tersebut tidak digunakan Akan kembali turun karena mengalami penyusutan Nah kita sekarang ke kesimpulan ya Bu Ismi ya Ya Apa saja Bu Riri yang telah kita pelajari pada hari ini Tadi kita mempelajari tentang kekehatan sehari-hari ya yang menggunakan energi panas yang memasak air Memasak, membantu ibu memasak air tadi yang menggunakan panci yang berbeda Iya Selain memasak air, energi panas bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian Dan juga mengeringkan itu ya Bu Ismi Hasil panen petani ya Betul, hasil panen, ikan di nelayan biasanya juga kan dikeringkan Pengeringan garam ya Betul, pembuatan garam Pembuatan garam Iya Nah suhu itu menunjukkan derajat panas benda ya Tadi sudah disampaikan juga antara perbedaan suhu dan panas ya Bu ya Betul Nah semakin tinggi suhu suatu benda maka Semakin panas benda tersebut Nah energi panas tersebut juga dapat mengubah benda Nah akibat perubahan suhu tadi loh Bu Ismi ya Iya ada dua Dan ada kata kuncinya untuk memudahkan kalian dalam mengingat Yang pertama yaitu Pemuayan Kata kuncinya seperti apa Bu Riri? Kalau pemuayan itu tadi kan kata kuncinya bertambahnya ya Jadi bertambahnya panjang, lebar, atau volume Dan karena terkena panas Jadi bertambahnya dan panas itu ya kata kuncinya Kemudian yang kedua yaitu penyusutan Kata kuncinya yaitu berkurangnya Berkurangnya luas, volume panjang Karena diakibatkan oleh suhu dingin Ya jadi berkurang dan dingin untuk memudahkan ya Menghapalkan antara pemuayan dan penyusutan Nah contoh pemuayan dan penyusutan Benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari Tadi sudah kita sampaikan ya Bu Yang pertama apa tadi Bu? Pemasangan kaca jendela Karena bingkainya yang dibuat lebih lebar Untuk memberikan ruang pemuayan ya Bu Ismi Kemudian yang kedua Pengisian ya Ban sepeda, motor, dan mobil Dengan udara yang secukupnya Tidak terlalu Banyak Tidak terlalu sedikit Kalau banyak dia mengakibatkan kecelakaan Sama juga dengan terlalu sedikit ya Kan kurang nyaman Kemudian yang ketiga Pemasangan kawat atau kabel listrik Dan telpon yang dibuat Dibuat kendor Karena untuk memberikan ruang Pemuayan dan penyusutan juga ya Jadi dia akan terkena Udara dingin pada malam hari Akan mengalami penyusutan Nah yang terakhir adalah Penggunaan termometer Yang telah tadi Ibu sampaikan Yang tadi Ibu praktekkan Ada tiga termometer Yang pertama termometer digital Yang berbentuk termogan Tadi yang seperti didambah Tanpa menyentuh Tubuh kita Yang kedua Yaitu termometer yang airaksa Bu yang harus ditempatkan Di lipatan tubuh kita Dan ada juga termometer ruangan Nah Ibu Ismi Jadi logam ini Jadi logam ini dapat mengalami Logam atau benda ya Itu jika terkena suhu Perubahan suhu Maka akan mengakibatkan Pemuayan dan penyusutan Nah seperti itu ya Nah sekarang anak-anak saatnya Kita memberikan tugas mandiri Untuk kalian di rumah Tugas ini harap dikerjakan dengan Penuh keikhlasan Dan sangat menyenangkan ya Karena dengan begitu Ilmu yang akan kita dapatkan Semakin berkah Dan juga lebih mudah dipahami ya Tugasnya apa Bu Ismi hari ini? Yang pertama Ani pergi ke taman prestasi Bu Iya Membelikan balon gas Untuk adiknya Yang bernama Rudy Kenapa? Sungguh senang ya Ini Bu Pergi-pergi diberi Oleh-oleh Iya Senang sekali ya Kalau ada hadiah balon Apalagi balon sekarang Bentuknya berbeda-beda Bermacam-macam Terus Rudy pun senang sekali tentunya Setelah beberapa hari Balon itu ternyata mengempis Nah Rudy bingung Dan menanyakan kepada kakaknya Mengapa balonnya itu bisa mengempis? Nah anak-anak silahkan ditulis Atau di foto ya Kemudian disampaikan kepada guru kelas kalian masing-masing Nah tidak terasa ya Bu Ismi Sudah 30 menit ke depan Kita menemani anak-anak di rumah Betul Nah anak-anak Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan Dan selalu saksikan tayangan SBU TV Dalam acara apa Bu Ismi? Belajar dari rumah Bersama guruku Sampai jumpa Sampai jumpa